Intro Assalamualaikum, selamat datang di 3 Fakir Gak tau apa-apa, gak bisa apa-apa Dan yang jelas bukan siapa-siapa Tetap bersama Fakir 1, Abu Dame Fakir 3 Fakir 1, 2, 3 Ini jelaskan urutan Urutan usia Yang paling mudah Oke, terima kasih yang sudah Terus menyaksikan pembelajaran kita bersama Yang mudah-mudahan bukan hanya Menambah data knowledge gitu ya Tetapi juga penting sekali untuk kita Kontemplasikan dan kita akan Melanjutkan pembelajaran kita Berbicara tentang Allah itu kan Statementnya bahwa awaluddin ma'rifatullah Mengenal gitu ya Dalam konteks pengenalan ini Kalau kita di surat Anur ayat 35 Ada kata-kata Allahun nur Aku adalah cahaya Nah berbicara masalah cahaya ini Tentu penting untuk kita elaborasi Dan kita akan berbicara tentang cahaya Nah berbicara cahaya Mungkin kita ke Mas Oni dulu nih Mas Oni Cahaya ini kan sesuatu yang Esensial gitu ya Cuman kan kita penting untuk Mengelaborasi gitu Bahwa apa sih meaning dari Allahun nur Allah ini adalah cahaya Kan ini juga sesuatu hal yang penting Untuk kita bumikan gitu Mas Oni Kira-kira cahaya itu gimana Mas Oni? Jadi kalau kita Mau memahami tentang Allah gitu ya Kita kan katanya An arofa nafsahu Fatat arofa robahu Barang siapa mengenal dirinya Dia akan mengenal Tuhan Nah diri kita yang sejati itu adalah Yang roh itu kan Roh itu kan Di dalam diri kita yang berlapis-lapis Yang paling dalam Makanya dibalik sir katanya Ya Dibalik sir itu ada aku Jadi dibalik benar-benar yang udah Paling dalam itulah roh kita Itu diri kita yang sejati Nah roh itu artinya kan Percikan dari Cahaya Allah gitu kan Nah berarti kalau kita mengenal roh Kalau kita mau mengenal Allah Kita harus mengenal roh kita itu apa gitu Nah di 24-35 itu Kalau dibacain ulang Itu kan dibilangnya kan Ada lubang yang tidak tembus Aku bacain ya Mas ya Boleh-boleh silah Jadi Kalau kita mengajuk ke surat 24 Anur ayat 35 Itu ada statement yang Sangat menarik Dan ini penting untuk kita elaborasi gitu Ya Auzubillahimina sayotun rojim Bismillahirrahmanirrahim Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi Perumpamaan cahaya Allah adalah Seperti sebuah lubang yang tak tembus Yang di dalamnya ada pelita besar Pelita itu di dalam kaca Dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya Seperti mutiara Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya Yaitu pohon zaitun Yang tumbuh tidak di sebelah timur Sesuatu yang tidak pula di sebelah baratnya Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi Walaupun tidak disentuh api Cahaya di atas Cahaya berlapis-lapis Allah memimbingnya Kepada cahayanya Siapa yang dia kehendaki Dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Betul Bang Name kaya abu Di situ ada lubang yang tidak tembus Itu makna atau bisa diartikan sebagai mata Mata itu ada lubangnya Lensa tidak tembus dari minyak Yang tidak ada di mana-mana Kan mata itu seperti minyak ya Nah cuman dia bisa menembus Lubang pelita itu bisa menembus cahaya seperti bintang Jadi artinya apa Pertama kalau kita mau mengenal Allah Itu harus dari mata Tentu saja bukan mata fisik Tapi mata hati Oke Jadi lewat mata hatilah kita bisa mengenal Allah Yang kedua Di situ ada kata-kata Bisa tidak tembus Tapi bisa ditembus cahaya Nanti ada sifat cahaya itu Dia bisa menembus sesuatu yang bening gitu Kalau si lensanya ini kotor Tidak tembus tuh Jadi berarti batin atau hatinya tuh harus bersih Gitu ya Katanya harus di dalam proses pensucian Baru cahaya itu bisa tembus ke dalam lubang Yang disebut mata itu Lalu dengan dari sini Maka kita akan diperjalankan menuju cahaya Di balik cahaya Di balik cahaya yang berlapis-lapis Sampai kita bisa mengenal wujud Allah itu Nah jadi Allah itu cahaya Tapi cahaya punya dua sifat Jadi dualisme dia itu Kalau kita belajar fisika Cahaya itu kan bisa berbentuk partikel Bisa berbentuk gelombang Jadi ketika dia berbentuk gelombang Dia namanya cahaya Ketika dia berbentuk partikel Namanya roh Nah jadi Allah itu juga sumber dari roh Bentuknya juga roh Roh itu kalau bahasa kita energi Yaitu jadi roh, cahaya, energi Ada tiga kan pilarnya Jadi kalau kita bicara Allah Allah itu adalah cahaya Di atas cahaya Kita gak bisa lihat Ini frekuensinya itu sangat halus Cahaya itu semakin halus Semakin tidak terlihat Semakin powerful Semakin tinggi Kalau yang terlihat Benda terlihat ini berarti energi yang rendah Nah oke Allah itu dibalik semua itu Jadi kekuatan yang energinya sangat besar Bentuknya roh Partikelnya ada roh Jadi Allah itu ya roh juga Makanya nanti Allah itu roh Nanti mengirim utusannya juga roh Rukul Amin ya Jibril gitu kan Ke kita kepada sebagai roh juga Al-Quran ini juga roh Karena kemarin kita udah bahas Ya Kurang ini kitab Ya 4252 Ya yang energi gitu Kita energi Nah jadi ada tadi satu Satu Allah sebagai roh Dia juga cahaya Yang meradiasi, memancar, bervibrasi Dengan frekuensi tertentu Yang ketiga Dia juga bersifat energi Nah yang keempat Arti cahaya itu kesadaran Gitu Jadi Jadi ketika kita mendapat cahaya Allah Bukan berarti kayak kena sinar apa Tapi kita jadi manusia Enlighted Ya Nah disebut Enlighted Tercerahkan karena Kita mendapat cahaya Allah Dalam bentuk kesadaran itu Nah jadi Empat itu Pilar yang kita harus tahu Sebagai Pembaca Quran ini Untuk memahami Allah itu cahaya Masuk nyawal ke dalam Lubang yang tidak tembus Hati harus bersih Supaya bisa ditembus Kenapa disebut tidak tembus Karena Ada kotorannya Ya Begitu dia bening Dia akan tembus gitu Kira-kira gitu Dan akan dibimbing lagi Ke cahaya Di atas cahaya Cahaya Mungkin pengantar dari saya Begitu Nanti kita bahas Lebih detail lagi Mengenai Karakteristik daripada Allah Atau mengenal Lebih jauh lagi Cahaya itu gimana sih Oke Oke Kalau Bang Dabai gimana Bang Bicara tentang cahaya ini kan Ada perspektif Tentang 2435 ini Menarik banget gitu ya Yang kayak lampu gitu Gitu lah Bang Dabai Gimana Bismillahirrahmanirrahim Kang Abu Mas Suni Terus terang Pembahasan cahaya ini kan Sangat khusus ya Sebetulnya Kalau di pesantren-pesantren Ini kayaknya Fakir gak layak ngomongin Tapi Kalau kita tidak bahas Cahaya ini Ya kita jadi gak tahu Apa-apa kan Ya Saya bahkan Kalau dalam tradisi Islam Mas Suni Imam Al-Ghazali Itu sampai menulis buku Khusus tentang ini Khusus ayat ini Dibahas dan itu Masa-masa akhir beliau Itu Mishkatul Anwar Ya Kelurum cahaya Nah saya mau pinjam dulu Jalan pikirannya Apa Imam Al-Ghazali Yang saya pelajari Nanti kita kaitkan Dengan pengalaman gitu Jadi Secara umum kan Kalau kita bisa Cahaya Ya lampu Api Atau matahari Dan seterusnya Tapi kalau by definition Ini juga mudah dipahami orang Cahaya adalah Dia terang sendiri Dan membuat yang lain Bisa terlihat Ya kan Ada benda Ada eksistensi Tapi dia Gak bisa nurangin yang lain Ya Itu yang disebut kegelapan gitu Gak bisa Dalam satu sisya Tapi ada juga Dia terang sendiri Tapi gak bisa menerangin yang lain Kayak kunang-kunang gitu Atau bara api Dia terang Di kegelapan dia terang Nah cahaya itu By definition Dia terang sendiri Dan Dia bisa membuat yang lain terlihat Kalau kita di ruangan Di kamar Kita kan Tidak bisa tahu Benda-benda yang ada di dalamnya Kalau gak ada Unsur cahaya gitu Jadi Saya setuju tadi Mas Suni bilang Cahaya bisa Kalau dari ayat itu Allahu nur Kalau terjemahnya kan Allah pemberi cahaya Sebetulnya Allah itu cahaya Allah itu ya cahaya I am the light Allah adalah cahaya Tapi Mata awam itu cahaya Cahaya lampu yang dia tahu Padahal disini diurai Berlapis-lapis Nanti Kita elaborasi Lalu Kalau dilihat lagi Dari urutan Allah cahaya Memancarkan Menampil Nah Samawati Langit 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 diartikan lagi Kayak langit biru Kita nunjuk lagi Nah Inilah gunanya Kita belajar juga Dari sisi Maknawi yang benar Samawati itu Yang luas Tanpa batas Tinggi gitu Jadi ketika Allah memancar Itu Ya Menampil sebagai Samawati Infinite Wal art Baru dia mulai ada Bentuk-bentuknya gitu Cahaya itu membentuk Nah Kang Ambo Dari sudut pandang saya Sekarang di era teknologi Ini sudah bisa Dijelaskan gitu Perspektif ini ya Nanti Mas Soni Juga bisa tambahin Misalnya Kalau era teknologi ini Ini Kang Kan Ini tuh Kalau zaman sekarang kan Kalau kita ketemu orang kan Pakai Zoom Pakai Internet Iya kan Saya gak tau nanti Zaman Iron Man Kita pakai kacamata Kita ada tuh Apple keluar Jadi baru ketemu Kang Ambo Saya ketemu Kang Ambo Persis kayak gini Bentuknya Tapi begitu digini Internetnya cahaya Hologram Hologram cahaya Jangan-jangan ini cahaya Memang betul Cahaya kan Cuman tadi Mas Soni bilang Ada unsur gelombang Energi Partikel gitu Partikelnya roh Partikelnya roh gitu kan Jadi Teman-teman Kita Boleh saya katakan Quran juga disebut cahaya Orang beriman itu adalah cahaya juga Iman itu disebut cahaya juga Nah dari sini kan Dari sudut pandang saya Kita ingin melihat cahaya ini perspektifnya luas Bahkan pada satu titik nanti Saya bisa tahu sedih Saya bisa tahu ragu-ragu Saya bisa tahu mimpi Karena ada apa Karena ada cahaya Coba yang kita tidur Kang Tidur Kok bisa melihat gitu Kita kan tutup mata Atau meditasi Kalau tidur pulas kan Blank gitu kan Tapi kalau tidur mimpi Kok ada Ada eksistensi Ada yang menampil Itu berarti ada cahaya dong disitu Nah itu Mulailah kita melihat Oh makna cahaya Bukan hanya sekedar Lampu Yang tampak lahirnya Tapi diri kita Yang membuat saya bisa tahu apapun Apa yang membuat saya tahu Definisi cahaya kan yang membuat Cahaya dia tahu sendiri Terang sendiri Membuat yang lain terlihat Oh kok saya bisa tahu sesuatu Al-Quran cahaya Wahyu cahaya Nah disini Makanya yang paling pantas disebut cahaya adalah Ya Allah Akan juga disebut cahaya Maksudnya Tadi saya nyebutnya kesadaran Kesadaran Ya kesadaran berlapis-lapis Saya kira dari situ dulu Kak Ngapu Oke Kak Ngapu gimana Oke saya sih gini Seperti apa yang udah kita bahas gitu ya Bahwa Ketika orang membaca Quran Dan selalu dikatakan bahwa Nurun Mubin gitu ya Cahaya yang real The truth gitu kan Nyata Nyata gitu kan Mubin itu nyata Dari awal bebelajar juga Begitu saya ngeliat kata-kata Atau huruf-huruf di Quran Saya pikir Qurannya bukan masalah kata-katanya gitu Masa nih Bang Damai Bukan masalah Bismillah Hurufnya Atau apapun gitu ya Tetapi ketika mulai menyadari bahwa Oh ternyata Di belakang kata-kata ini Mengandung power gitu Which is Kenapa mulai menyadari Kalau orang Lagi dalam keadaan gelap Suka ngomong Aku perlu pencerahan Gitu kan Berarti kan perlu cahaya gitu kan Nah Saya gak melihat relasi Ketika saya hanya Pandai dan rajin Membuka tulisan dan membaca Terus letak energinya dimana gitu Nah Yang bisa relate dalam pengalaman tentang cahaya ini Oh ternyata Begitu membaca dan ada perenungan Dan ada sebuah kontemplasi Ayat ini nyala di dalam gitu loh Bang Damai Mas Zoni Konek gitu Konek gitu Disitu makin relate banget bahwa Kalau di 1714 kan Ikro kita bakap Baca Oh oke Berarti yang di luar Bobotnya itu adalah Power dan energinya Bener tadi Aku mengalami sih yang Mas Zoni katakan bahwa Ya intinya adalah Sadar bangun Dan ciri-cirinya yang sangat sederhana Ketika mulai Oh Nah gitu loh Bang Damai Mas Zoni Oh ini tuh Nah Begitu ada Oh begitu ada bangun Dalam tanda petik And light Saya bisa mengartikan dan memaknai Bahwa Quran ini adalah Powernya adalah energi dan cahaya Itu bukan masalah tulisan Tapi membuat saya menjadi lebih bangun Dan Somehow Jadi ada Jadi ada mengerti gitu loh Oh ngerti kok Ini maksudnya ini loh Gitu loh Dan itu pengalaman yang saya dapetin bahwa Oh petunjuknya Pun saya yakin bahwa Setiap wadah yang berbeda Memiliki kapasitas yang berbeda Tetapi Intinya adalah The power Quran terhadap cahaya Dimana cahaya itu datang juga dari sumber cahaya Jadi basic kalau berbicara secara praktikal Saya buka Quran tuh lagi membuka cahaya gitu Tetapi bukan masalah bukunya atau tulisannya Tetapi Konten energi di belakangnya Ketika dalam perenungan Itu masuk menjadi sebuah pemaknaan gitu Gimana Mas Zani? Jadi tadi dari 4 itu ya Quran itu kan roh Karena di 4252 Quran itu roh Berarti dia Kalau di kitanya energi Energinya sangat besar Jadi kalau kita nih energinya di level ini Kita paham Qurannya di level ini Begitu kita naikin energi Dengan cara misalnya berbuat baik Berpikir positif Energi di dalam diri kita Roh kita tuh naik Pemahaman kita disini Kalau kita lagi turun Kita akan turun Makanya ayat yang sama Dibaca dengan energi yang berbeda Akan berbeda maknanya Yes Yes benar Benar Quran itu juga Tadi saya bilang Gelombang Jadi ada frekuensi Kalau orang itu hatinya diisi dengan kemarahan Kebencian Merasa kelompoknya paling benar Segala macam Baca Quran akan dapat Pemahaman seperti itu Tapi ketika dia menaikkan gelombangnya Ke level yang lebih Tinggi Jadi gelombang level rendah tuh misalnya Marah Dendam Emosi Frustasi Rasa diri paling benar Paling baik nyalahin orang Itu gelombang rendah Tapi kalau dia udah naik ke gelombang tinggi Itu misalnya Love Joy Peaceful Calm Surrendering Itu gelombang tinggi Dia akan dapat Pemahaman di gelombang itu Dengan ayat yang sama Nah Quran itu juga berarti Tadi kan roh Dia juga berarti cahaya Dia juga berarti energi Yang tadi saya udah jelasin Terakhir dia juga kesadaran Jadi ketika orang itu Baca Quran Dia akan mendapat kesadaran Sesuai dengan yang tiga tadi Gelombangnya dimana Energinya seperti apa Dan roh di dalam dirinya Seperti apa Makanya kitab ini Kitab yang gak main-main Bukan kita Kayaknya di Quran Si surat 20-an Berapa tuh Kamu gak akan bisa nulis ini Dengan tangan-tanganmu Karena ini bukan disusun dengan biasa Ini disusun dengan energi gitu Ini kitab roh Ini kitab cahaya gitu Ini kitab kesadaran Sehingga ketika kita Bersama mendapat cahaya itu Kita bisa Membedakan mana yang baik dan benar Furkon 86-13 Kita bisa Tahu Oh yang tadinya ke dalam kegelapan Sekarang jadi cahaya Jadi tahu Harus ngapain Berbuat apa Hidup ini harus seperti apa Arahnya kemana Dulu kita dimana Semua kita tahu semua gitu Itu cahaya yang membuat kita Enlightened Jadi Dilihat dari 4 perspektif ini nih Selalu di Kang Agung Gak boleh memaksakan Orang ada di frekuensi itu Iya Harus disamain dulu Iya Gimana Jadi Kayak tadi kan Al-Quran ini kan Petunjuk buat kita Kita ingin Al-Quran sudah dikatakan cahaya Di awal-awal kita sudah mulai diskusikan bahwa Al-Quran itu Bukan bukunya Al-Quran itu bukan sebuah suara Al-Quran adalah Allah ketika dia memberi penerangan Nah Saya terus terang pengalaman pribadi Memahami tadi kitab Al-Ghazari Bahwa cahaya itu aku Akal itu cahaya Indra itu cahaya Bahkan roh itu cahaya Itu lama banget Kang Agung Lama banget Tapi dari perbincangan ini kan mulai nih Teman-teman yang ikut juga belajar bersama kita disini Pada saat kita bisa Mengetahui sesuatu Dengan akal Kemudian juga nanti dengan kolbu Dengan hati kita dalam kandingan Itulah sebetulnya cahaya itu Hadir pada kita Tapi ketika Allah hadir sebagai cahaya Allah adalah cahaya Dia membuat kita tahu Dia membuat kita ngerti Yang halus-halus kita bisa ngerti Nah makanya cahaya itu ada degradasinya kan Ada orang tetu Misalnya ini goib Kita rasanya goib itu hantu apa Tapi kalau sekarang kan Internet itu apa pindah Gelok pindah Lagu pindah Orang-orang IT kan tahu Itu pindah tuh Ngehnya dia terhadap realitas yang halus itu Itu disebut juga cahaya Aku ngeh Aku jadi ngerti itu Aku ngerti hukum-hukum kehidupan Aku tahu pola ini pola itu Aku tahu diriku Itu kita bercahaya Saya bercahaya dengan diri saya Dan saya juga bisa membuat orang lain bercahaya Jadi kalau kita nanti menjelaskan Yang orang gak ngerti Kita gak bercahaya Kita gak bercahaya atau emang rekuensinya bedanya Bisa-bisa Bisa-bisa juga Bisa dipaksa Jadi spiritual itu kita gak boleh memaksakan orang lain seperti kita Iya bener Jadi makanya harus dijelaskan dengan cara yang sangat mudah Yang bisa dimengerti semua orang Sesuai level gelapangnya ya Yang penting terima dulu aja Terima dulu Akhirnya lo akan sadar deh gitu Oke Kalau boleh ada waktu saya jelasin mengenai cahaya ini Bicara lebih detail ya kan Boleh gak? Silahkan Jadi gini Allah itu kan cahaya di atas cahaya Kita tuh harus Rifat dulu tentang cahaya ini kan Cahaya itu di satu sisi Punya dualisme Jadi dualisme itu artinya tadi Dia partikel dia juga gelombang Partikelnya namanya ros Gelombangnya namanya cahaya Atau energi Jadi cahaya ini membawa energi Energi itu juga berarti kesadaran Karena dengan energi kita bisa sadar nih Kayak orang-orang yang sadar Orang-orang yang energinya tinggi Kakak aku kalau melihat orang lagi lemah-lembut Sabar Senyum Itu bukan orang yang energinya rendah Tapi yang teriak-teriak Yang apa? Isi Bukan dari kencengnya ya Bukan ya oke oke Jadi kita melihat orang tuh Oh ini energinya tinggi sekali Berarti kesadaran dia tinggi Justru lebih santai Lebih Lebih calm Lebih apa gitu ya Lebih compassion Nah jadi Itu yang pertama Dan energi itu Cahaya itu Bisa merambat lurus Makanya Quran itu disebut Jalan yang lurus Ini yang lurus Gak belok-belok Cahaya mana ada yang gini terus belok Dia akan lurus Dan dia bisa merambat ke sesuatu Tanpa medium Jadi Dia bisa merambat kemana-mana Menyinari semua Tapi orang nerimanya beda-beda gitu kan Lalu kemudian Dia tuh bisa dipantulkan Namanya refleksi Nah semua Alam semesta ini Yang kita lihat Ada Kang Amu Wujudnya Bang Dame Itu semua pantulan Dari cahaya Tuhan Jadi cahaya ketika berhenti Itu jadi wajah Allah gitu Oke Jadi Kalau cahaya itu Tidak dihentikan oleh sesuatu Kita gak bisa lihat Oke Jadi itulah bentuknya fisik Perlu disitu gitu ya Betul Jadi Kalau cahaya itu terambat lurus Gak ada sesuatu yang Merefleksi Itu kita gak bisa lihat wujudnya Begitu dia ada sesuatu yang memantul Namanya refleksi Itu jadi Pantulan dari cahaya Jadi wajahnya jadi Nah Jadi Dimanapun kamu melihat Disitu ada wajah Allah Ya pasti dong Saya melihat ini semua Ini wajah Allah Ya Kita cari wajah Allah gak usah jauh Surat Al-Baqarah Surat 2 115 Jadi Alam semesta ini Diciptakan Allah Sebagai pantulan dari cahaya Allah Kalau gak ada alam semesta Allah itu gak memantul Gak ada refleksinya Gak ada wajahnya Gak tahu kita lihat Gak bisa melihat Makanya nanti di surat 2 Ayat 45-46 Siapa sih orang yang shalat khusus itu Adalah orang yang Yakin akan Pertemuan dengan Allah Dan yakin akan Kembali kepada Allah Ya Pertemuan dan kembali itu Dua hal yang beda Orang bertemu Allah Itu bertemu wajahnya Hmm Di surat 28 Ya 88 juga Semua akan Binduasa kecuali wajahnya Jadi kamu Kalau saya mau bertemu Allah Gampang Buka mata aja Hmm Hmm Gitu Kita udah bertemu wajahnya Dimana-mana Wajahnya tuh ada wajah orang yang baik Ada yang macem-macem Karena semua pantulan Semua pantulan Oke Kok nyari Allah jauh-jauh sih Hmm Justru Melalui hidup di alam semesta ini Kita bisa bertemu Tuhan Hmm Nyata sekali Nyata sekali Alam sahada Betul Iya Dan itu sesuai dengan Tekst Quran kan Iya Bahaya nama Tuhan lupa Sama wajah Allah Iya Betul Segala sesuatu Pantulan wajah Allah Itu bukan Allah Itu pantulan Hmm Makanya orang Jawa bilang Kusti Allah Iku wujud Tuhan itu wujud Anging Wawujudan ikut Itu kusti Jadi Allah itu wujud Tapi segala sesuatunya wujud Bukan Tuhan Itu pantulan gitu Jangan disembah Oke Oke Jadi jangan menyembah Pantulannya Nah Karena Tuhan memantul Hmm Tapi ini menarik nih Maksudnya Agak masuk Dikit disini Dikit aja Jadi kayak kita di depan cermin Depan cermin Itu kan bukan kita Ya Pantul api Pantulan Refleksi Tapi kalau orang Mau mengetahui kita Melalui itu Gak salah-salah Amat juga Itu yang disebut Pantulan Jadi jangan disembah itu Tapi sebagai perantara Boleh Jadi itu makanya Ada perantara Betul Jadi yang disembah itu Bukan itu Yang sebenarnya Tapi sebelum kamu tahu Yang asli Yang melalui Pantulannya dulu Dia Itu dia Itu saya gak Ya iya dan tidak Gantul Wala huwa gitu Iya Makanya Ada orang yang Pengen ketemu Allah Ketika kembali kepada Allah Waktu kembali Nah makanya tadi ada dua Ada bertemu dan kembali Kalau udah kembali Dia gak akan bertemu loh Karena gak ada wujudnya Iya Gimana mau ngeliat Dalam tanda petik Gak ada yang menghentikan Gak ada yang menghentikan Gak ada yang menghentikan Iya Cahaya itu gak ada wujudnya kok Dan apalagi nih cahayanya Di atas cahaya Di atas cahaya Di atas cahaya Kang Abu Lihat cahaya matahari Bisa terlihat Karena ada medium yang Partikel-partikel Menghentikan di tengah jalan Iya Sehingga terlihat Kalau gak ada partikel medium Matahari itu gak kelihatan Cahayanya kira-kira gitu Apalagi nanti ada bulan Yang memantul Iya Jadi menariknya Kita cari Tuhan Susah-susah Akhirnya jadi tembak Semua dimudahkan gitu ya Tapi by the way Ini baru satu tuh Ada 14 lagi Iya Maaf By the way Ini kan gini Mind blowing ini ya Mind blowing Banyak banget pertanyaan-pertanyaan Yang pencarian tentang Allah dimana Gitu kan Allah itu apa Dan gini Saya tuh selalu punya Satu apa ya Sebuah kesadaran Bahwa Kalau kita punya Sebuah nama Pasti selalu ada barang lah Gitu kan Ada nama Pasti ada barang Allah itu nama Pasti ada barang gitu Dan Dari TK itu kan diajarin Bahwa sifat Allah Nomor satu Wujud Iya kan Betul Itu dari kecil loh Wujud Kidam Bako Wujud Terus nanya Terus Allah gimana Allah gimana Nah ini kan juga Sangat membantu Menjawab lah ya Balik lagi meskipun Ya balik lagi Kita semua kan belajar gitu ya Dan kita semua Bertumbuh Dan kita semua terus Berdinamis lagi Cuman At least Ada Pembelajaran Yang kita bisa Meyakinkan Bahwa Oh iya ya Ketika kita menyadari Dalam konteks cahaya Bahwa semua ini adalah Pantulannya Bahwa Sangat sulit Untuk tidak menemukan Allah Gitu lah kira-kira Gak bisa Gak bisa Bener gak Sejauh-jauh Selama kita hidup ya Selama kita hidup Sejauh-jauh kita pergi Ya paling deket dia orang Tadi keren banget sih mas Sesimpel bahwa Gimana cara berjumpa dengan Allah Buka mata Buka mata Once kita sadar bahwa Ini semua adalah Tampilasi Refleksinya Dan kita sadar bahwa Ini semua adalah bagiannya Ya disitu kita berjumpa gitu Nah Poinnya mas Yang kita elaborasi sedikit lagi Ini kita maknai dalam hidup tuh Gimana sih Bang Namek Ya Tadi sebetulnya sudah indah banget Ada satu lagi sebelum kesitu Dalam kehidupan Kan saya suka Pernah cerita tuh Saya lagi jalan sama Anak gitu Nyari-nyari Apa nyari apa Kacamata Ya kacamatanya kan itu Enggak kan gitu Sama seperti kita melihat Benda-benda di sekitar kita Di kamar Kita harus sadar Kita gak Kita mengabaikan Keberadaan cahaya Oke Iya kan Padahal yang membuat kita Bisa tahu benda-benda Ada cahaya Itu masih level visi Kemudian Ada sedih Ada duka Ada galau Ada takut Kita kan mengalami realitas itu Pengalaman batin itu Tapi kita suka lupa Ada aku yang menyadari sedih itu Oke Oke Aku sedih Aku takut Aku khawatir Aku panik gitu Kan ada aku disitu Kenapa kita selalu fokus pada sedihnya Pada galaunya Yang berada di balik sedih takut itu apa Itu yang disebut kesadaran Iya Nah itu Saya praktekkan hal ke depan sehari-hari Nah pelan-pelan Itu nanti kita akan uraikan juga Terus bagaimana dong Kalau semua ini wajah Tuhan Kok ada orang ini belin Yang itu Anda bilang itunya belin Nanti ada hukum paradokan Gitu segala macam Ya dimana ada tarang Ada gelap Dimana ada angel Ada satanic gitu Oke Jadi bukan lagi memarahin setannya Bukan Oke Emang begitu ada melekat Ada itu Tapi kita harus sadar dulu Semua ini adalah pantulannya Betul Tajalinya Refleksinya Cahayanya Allahu nurus samawati wal ar Allah cahaya yang menampil Sebenarnya lebih tepat Allah cahaya yang menampil Sebagai langit Dan bumi Benar Iya Termasuk badan ini Iya Semua Badan ini cahaya juga Kalau dilihat secara sentifik Atom-atom Whatever Stopping the light Itu pantulan Tuhan Bang Damian bisa kelihatan gini Kan stopping the light Iya Kalau dia gak stopping the light Gak tak kelihatan Kalau bisa ngobrol juga ya Jadi sama biasa Ayo kita bisa ngobrol Apa-apa ya Ya makanya itu tinggal Ditambah kesadaran Kita melihat Oh ternyata ini Wajah Allah semua Iya kan Di surat 2378 1678 Dibilang kamu diberi pendengaran Pengelihatan Dan hati amat sedikit Kamu bersyukur Kamu tuh lagi Mendengarkan Melihat Merasakan Pantulan Tuhan Yang kalau kamu nanti di alam Ketika kembali ke Tuhan Kamu udah gak bisa ngelihat itu Gak bisa Mendapat pantulannya lagi Semua tuh gak ada yang Menghentikan Menghentikan cahaya Tuhan Udah dia aja Nembus aja semua Iya Nah di surat 92 Ayat 1721 Dikatakan Dan dia Dapat melihat Wajah Tuhan Dengan penuh Kesyukuran gitu ya Kenikmatan Dan itu adalah Kenikmatan yang luar biasa Nah setiap hari loh Kita ngelihat Wajah Allah itu Nah wajah Allah Diciptakan Agar kita tuh Bersyukur Bukan menyembah Nah gitu Jadi Kapan bisa bersyukur Bukan buka mata gini Udah liat Pantulan Tuhan Kok gak bersyukur sih Gitu loh Nah Kita mendengar Gitu gak sih Iya kan Kalau kita liat gitu tuh Bener-bener Buka mata Ngelihat anak Ngelihat istri Ngelihat rumah Ngelihat anak-anak Ngelihat apa Itu semua jauh loh Semua Kita mau Mau Di surat 1810 Atau di surat Mau 87 84 86 86 86 Perjumpaan Dengan Tuhan Iya kan Bagaimana kamu mendapat Perjumpaan Dengan Tuhan Duh Kalau sadar Setiap saat kita berjumpa Dengan wajah Tuhan Iya Itu namanya Refleksi Kurang apa lagi Kurang apa lagi Maksudnya Dasarnya Udah jelas ada Tapi masih dipertanyakan Cuman gini Aku tadi dapet gitu ya Bahwa ketika Bang Namai bilang Ada Marah Aku marah Aku apa Jadi Kebayang gak Dari cahaya Ke fisik Fisik punya nama Nama punya karakter Yang kita liat itu Bener-bener Kulit luarnya banget Gitu ya Dan konteksnya ketika kita Cuman liat kulit luarnya aja Ya udah kita hanya ngeliat Ini sesosok Yang namanya siapa Jabatannya apa Kita sibuk dengan identitas Gitu intinya Tapi Lebih menyadari lagi Tentang kalimat Bahwa kemana saja Kamu menghadap Di situ wajah Allah Iya ya Mau kita ngeliat Siapapun Latar belakangnya apa Tetap At least di Kesadaran sekarang Itu Dia yang menghentikan Cahaya Gitu lah kira-kira Sehingga mungkin Kesadaran kita bahwa Ya at least ketika Ngeliat apapun Kita punya kesadaran bahwa Oh iya ya Disini kan mungkin Kita akan lebih Belajar untuk Gak terlalu banyak Judgment misalnya Betul Gini Ada tuh di surat Al-Iwas Kulhu Kul Seying Katakan Ini kan orang nyebelin datang Kita bilang aja Huu Itu kan dia Iya kan Iya 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 Itu dia Yang berisik itu kan Yang berisik itu kan Pikiran kita yang belum memahami Hukum-hukum cahaya itu Betul Ketika kita menyadari Hukum-hukum cahaya itu Emang itu dia Tapi dia refleksi Tuhan Tapi Tuhan bukan dia Kan gitu Ya Tuhan tidak serupa Dengan apapun 42 ayat 11 Jadi Kita gak bisa bilang Dia itu Tuhan Dia itu hanya Seputir Wajah Wajahnya saja Dan ketika Wajah ini hadir Ke hadapan kita Kan Tuhan lagi Ngajarin Sesuatu Karena Cahaya itu Artinya tadi Kesadaran kan Kesadaran apa Yang orang ini Mau bawa ke saya Yang binatang ini Taneman dan sebagainya Itu apa kesadaran Kan dia wajah Tuhan Mau ngajarin saya kan Jadi kita bisa bersyukur Melihat wajah Tuhan Semua ini Dan juga belajar Itu loh Apa ini Pohon ini Biarpun diem Dia ada kesadarannya loh Gitu Wah kalau kayak gitu sih Every day is a learning day Dan orang yang sepersizin Disebut orang ikhlas Iya kan Dia exploring Dia observing Iya Ia 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 Tauhidit Ia Ia Nah itu Satu Tadi kita bicara Cahaya itu bisa merambat lurus Artinya Dia gak bisa belok Dia lurus aja Nah karena dia nambat Dia bisa menembus Benda-benda yang bening Kalau di Ini berarti hati Hati yang bersih Hati yang bening Itu bisa ditembus Tapi dia juga bisa menyerap Absorsi Absorpsi itu artinya menyerap Jadi Diserap dan gak dipantulin Ya itu Atau dipantulkan tadi kan Jadi Kadang-kadang tuh Kita tuh menerima kebenaran Gak ditembusin Gak dipantulin Tapi diserap Udah buat kita aja Dan dicampur-campur Kira-kira gitu Itu Kalau dibilang orang kafir Orang fasik Orang munafik Gitu tuh Kalau di Quran tuh Orang yang Orang fasik ya terutama Udah dapet cahaya Allah Tapi udah gitu Gak dikerjain Gak main gitu Bisa dijelasin dengan Cara cahaya itu Gak dibagi juga gitu Nah lalu dia juga bisa digabung Interferensi itu artinya digabung Jadi Cahaya itu misalnya Cahaya Kang Abu Cahayanya Bang Dame Cahaya saya bergabung Menjadi suatu podcast ini Gitu Dia akan lebih powerful Dibanding yang sendiri-sendiri Makanya di Quran Nabi Musa minta 70 orang berdoa Itu karena memang Powernya 70 orang Tapi yang sikap hatinya bagus ya Yang hatinya bening apa Itu sangat powerful Bisa itu namanya diintervensi Makanya kita bahas Hukum Tawrat itu Nanti kita bahas mengenai Kita tuh harus berteman Bersosialisasi Dengan orang yang sama Jangan dengan orang yang Ya ada vibrasi Sebelum kita bisa Di dalam pengaruh ya Satu vibrasi Supaya cahayanya tuh Nanti Allah akan mempersatukan lah Nah lalu Yang berikutnya lagi nih Cahaya itu bisa Refraksi Refraksi itu dibelokkan Jadi kebenaran tuh bisa dibelokin Iya Makanya di Quran dibilang Eh ini Surat 2 ayat 26 Al-Quran itu banyak perumpamaan loh Iya Bisa ngelurusin Bisa ngebengkokin gitu Bisa sesat Kalau enggak nih Frekuensi yang benar Kamu bisa dapet ayat yang sama Tapi tindakanmu bisa Enggak sesuai dengan cahaya gitu Iya Itu misalnya Yang berikutnya Berikutnya lagi Nah ini kita bahas mengenai kegelapan Kang dampe Kang abu Kenapa sih ada kegelapan Cahaya kalau berhubungan dengan cahaya Kalau cahayanya semua merambat lurus begini Enggak akan ada kegelapan Tapi begitu ada satu cahaya yang berbalik Melawan cahaya ini Jadinya backlight bener gak Kalau lagi foto kan Wah ini fotonya backlight nih Iya Ngelawan cahaya Betul gak Padahal dia terang banget ya Dia terang Tapi begitu backlight Dia jadi gelap gak Jadi begitu dia berbalik begini Nah dia jadi backlight Disitu kegelapan Disitulah kegelapan muncul Justru sangat terang Itu jadi gelap gitu ya Dia kalau ngelawan Makin dilawan Makin kegelapan itu muncul Makanya Jadilah Kejahatan Pembunuhan Pencurian Macem-macem itu Karena ngelawan kesadaran yang ini gitu Iya Iya Jadi kita harus ngikutin Itu gitu Oke Sehingga gak muncul kegelapan Terjadinya alam semesta ini Juga terjadi Kan tadi ya energi Energi kesana Toto energi dilawan begini Energi lawan energi Terjadi ledakan yang besar tuh Karena tadi kan selain cahaya Ada juga energi kan Ada big bang Big bang itu kan Kalau di Al-Quran 2135 Kalau gak salah itu 30 30 ya 2130 itu Terjadi Wodakan yang besar 55 ayat berapa tuh Surat Ar-Rahman Dudakan seperti mawar Karena cahaya tabrakan Jadilah alam semesta ini Gitu Nah jadi Bisa terjadi tabrakan besar Kayak bom atom gitu kan Kelihatan kecil Tapi Baru nonton film Oppenheimer Iya Tapi dia bisa jadi kegelapan Jadi kerusakan Dan kegelapan Terjadi karena Cahaya Tuhan Kita lawan Oke Jangan dilawan Habisnya diikuti Kira-kira Jadilah kesadaran-kesadaran itu Oke Nah Cahaya juga bisa Misalnya Diurai Namanya dispersi Kayak Prisma Itu loh Jadi jelas Oh ini biru Ini merah Ini hijau Ini pelangi Jadi warna-warna Jadi kita yang berbeda-beda Begini Bang Dame Saya Bang Abu Beda-beda semua kan Beda suku Agama Bahasa Macem-macem Budaya Semua beda Tapi juga beda pendapat Di masa 116 Beda Syariat Kadang-kadang Beda aja semua Nah itu Tapi juga diurai Artinya Kayak Kita mengurai Bahasa Al-Quran yang turun Kan gak ada suara Gak ada kata-kata Itu kan roh yang turun Iya Tapi kita jadi ngerti kan Oh gini nih Nah ada yang menjabarkan itu Mengurai Namanya Jibril itu Jabarul itu Iya Urai itu Ini nih Oh ini Gini Dibuat detail ya Iya Jadi keluarnya pun itu Bagian dari pengurayan gitu ya Makanya kan bukan suaranya gitu ya Kita ngeliat bahwa Ini hasil uraian Ya kadang Kasar kata ini prismanya lah ya Datang keluar jadi bahasa gitu kali ya Oke Jadi bahasa Arab Iya Oke Arab itu kan Bukan Arab Yang kita kenal itu Iya Arab itu berasal dari kata Iqrob Iqrob itu bahasa yang harus diurai Agar kamu memahaminya Itu kan 12 ayat 2 Jadi Cahaya Didispersi Diurai dulu Oh gini maksud Nah Para utusan Tuhan Seperti Nabi Muhammad Itu orang-orang yang diberikan Fasilitas Jabarul itu Jibril itu Jibril itu sebenarnya Fungsi juga Bukan sekedar makhluk Itu mengurai Maksud-maksud Tuhan itu Makanya disurut penyampai wahyu kan Iya Yang diterima sih Gak begitu Bahasa ajang Jibril itu disebut cahaya kan Jibril juga disebut cahaya Dan roh Kalau sikap saya Kalau belajar seperti ini Mas Soni Saya akan mengerti pada waktunya juga Tapi beberapa poin tadi Mind blowing banget Dan kita disini kan Sawa-sawa belajar Bahkan Teman-teman yang menonton Juga teman kita belajar Itu disini Cuman kalau dari Urayan tadi itu Memang perlu diendapkan Endapkan banget Tapi yang Pasti adalah Bagaimana supaya Dalam kepraktik Hidup kita sehari-hari Ketika dikatakan Allah itu cahaya Kita jadi ngerti Dengan batasan Perjalanan kita Jadi tanpa cahaya Tanpa Allah Aku gak ngerti apa-apa Kalau saya kan Kadang langsung ke daerah Jadi yang ngerti ini Siapa nih sebetulnya kan Jadi udah gak ada lagi Pemisahan Sidah Meguwe Dan Allah Betulnya yang Mendengar Yang tahu Ini siapa Ya kan Yang bernapas ini siapa Yang hidup ini siapa Karena kadang-kadang Jebakan dari pikiran itu Ketika dia terlalu Mencari Tuhan kemana Padahal Tuhan nya udah Aku kan disini Sama seperti Kengehanse ketika Mbah Mishkaldul Anwar itu Cahaya di atas cahaya Dari Buku'a Imam Al-Ghazali Si Barumah tuh Yang membuat saya ngerti Ternyata cahaya itu Selama ini kan kita anggap Saya tahu ini Saya tahu itu Siapa yang tahu itu Yang tahu itu adalah Cahaya itu Jadi disitulah Akhirnya oh Di level ini Cahaya maknanya Majasi kan Bukan cahaya hakiki Cahaya majasi kan Cahaya yang biasa Kita melihat Lampu Api Tapi begitu kita Sampai kepada hakikatnya Pantas kalau roh itu Juga cahaya Dan roh itu adalah Esensinya Esensinya dia Allah itu Kira-kira gitu Kalau dulu Ibrahim Mencari Tuhan Di selat 6 ayat 75 A-79 Dia melihat Wah inilah Bintang Bintang Bulan Matahari Terus begitu Dia adalah Dapat pencerahan Dia tahu bahwa Oh Ternyata Tuhan itu Bukan itu semua Tapi at least Melalui itu Menuju Melalui pantulan Cahaya itu Melalui benda-benda Melalui apa Dia belajar Lalu dia menyadari Oh ternyata Tuhan itu adalah Cahaya Di balik cahaya Di balik cahaya Dan bersifat cahaya Jadi Sebenarnya Ketika kita sudah sadar Seperti itu Kita itu kayak Nemo Mencari air laut Begitu buka mata Sudah tahu semua Tapi kita tidak pernah Sadar Jadi Kalau di surat 6122 Dibilang Kamu ini Seperti Orang yang diberi cahaya Berjalan di tengah-tengah Orang-orang yang mati Gitu Karena Kita jadi Kamu lagi ngapain Kang Abu Saya lagi bersyukur Berjumpa dengan Tuhan Kita kan jadi lucu Tapi That's Actually It is gitu Iya Ketiap saat itu Kita berjumpa Dan Karena Mas Soni Tadi menyinggung Ibrahim tadi Itu kemarin Baru juga diskusi Mengenai itu Itu kan Menuntun kita Untuk memahami cahaya itu Kita awalnya Dari Tidak tahu apa-apa Gelap Kemudian Tiba-tiba Ada petunjuk Haja Robbi Cuman kan Dikasih penggunaan Bahasa Kosmologi kan Padahal kan Kata dari situ Haja Robbi Ini Tuhan Ku bintang Saya selalu bilang Meskipun mungkin Orang gak setuju Bagi saya Bintang itu Simbol dari Inspirasi Pikiran Akal Ya Robbi Tuhan saya Saya ikutin dulu Pikiran saya Lalu kemudian Kok tenggelang Kok hilang Gitu kan Karena ini muncul Tenggelang Datang dan pergi Kan itu Nah lalu kemudian Ada yang lebih gede Nah itulah feeling Karena sebetulnya Feeling itu kan Pikiran yang dominan Iya Ya dalam arti Tapi masih objek Wah ini kayaknya Ini yang gue ikutin Kayak ketemu orang kan Wah ini secara akal Oke nih Tapi feelingnya gak enak nih Saya lebih ikutin feeling Ini bentuk praktikalnya kan Lalu kemudian Wah ada matahari nih Kalau matahari Kita ngeliat semuanya jelas Tapi itu masih wajah Masih inciptaan Baru Ibrahim tiba-tiba Lompat nih Ini wajah itu Bukan itu semua Bukan objek Aku menyembah kepada Fator Samawati Yang memancarkan semua itu Ya itu apa Itu yang disebut Aku Nah itu dalam Punta Ibrahim Dan Ya meskipun Misalnya banyak Urayan-urayan Pemaknaan Tapsir Tapi for me It works Tadi Mas Soni Kalau yang tadi Kan diuruh dari atas Sientifik Segala macam Kita juga ngelur Ngidil ngobrol Tapi begitu dikasih Analogi perjalanan Ibrahim Bertemu Tuhan Dengan simulasi cahaya itu For me to clear Awal-awal kita ateis loh Rob kita apa yang kita ikuti Ya pikiran Bukan kita buka Quran Ini mau cari cewek Gimana bu Enggak gitu Rob kita itu biasanya A bigger version Of us Iya Versi Versi lebih gede dari kita Jadi kalau kita manusia Tuhan kita ya manusia Tapi ya Gede Raksasa Usin satu-satu Iya Itu Tapi ini kan Kalau kita udah tau cahaya Ya Ya begitu Iya Oke Bang Dame Mas Soni Ini kita akan Melanjutkan ke ratusan episode berikut Karena Ngomongin cahaya Gak habis Thank you Bang Dame Mas Soni Atas penjelasan Dan mudah-mudahan Yang mendengarkan Pembelajaran kita Mendapatkan cahaya juga Kita sama-sama cahaya yang saling menerangi Dan tentu saja outputnya adalah saling memberkati dan bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.